Si narsistik bertahan dalam hubungan jangka panjang meski mereka tidak mencintai Anda. Mereka mendambakan sekaligus takut akan keintiman. Ketika mereka memiliki Anda untuk dikasihi, mereka merasa tercekik. Ketika tidak memiliki seorang pun, mereka merasa ditinggalkan. Mereka ingin memiliki hubungan yang berkomitmen ketika mereka menginginkannya, tetapi juga ingin tetap menerima perhatian, pujian, validasi, dan seks dari banyak pihak untuk memuaskan kebutuhan mereka yang tak terpuaskan akan suplai narsistik. Mereka tidak dapat mengatur emosi mereka sendiri, jadi mereka selalu membutuhkan sumber eksternal untuk melakukannya bagi mereka. Anda adalah orang yang dapat mereka tunjukkan kepada dunia, memposting foto di media sosial bersama, melakukan perjalanan dan liburan bersama, pada dasarnya menjadi mitra serius mereka. Ketika ulang tahun, liburan, acara-acara khusus muncul, mereka ingin Anda bersama mereka dalam hubungan yang tampak normal, sehat, penuh kasih, dan berkomitmen. Namun, setelah saat-saat itu berakhir, mereka akan mengembalikan Anda ke rak lemari penyimpanan dan mencari suplai yang lain untuk menghilangkan kebosanan mereka. Mereka mudah bosan dan tidak suka norma yang normal. Mereka tidak peduli bahwa tindakan mereka menyakiti Anda. Satu-satunya tujuan mereka adalah untuk bertindak selayaknya manusia normal, tanpa memperhatikan konsekuensi dari perilaku mereka terhadap Anda. Mereka egois, tidak punya empati, tidak menghargai pengorbanan Anda, dan 99 persen dari mereka tidak pernah berubah, dan hanya bertambah buruk seiring bertambahnya usia. Terima kasih.